Hati-hati dengan 947, waspadalah, karena 947 ini berkeliaran dan selalu hidup ayatnya di mana-mana. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari orang-orang yang punya TOP, tulisan, omongan, dan penampilan. 4 racun kehidupan, 1. kepentingan, 2. nafsu, pride, dia perlu eksistensi, agamanya untung rugi, madhabnya marginal, kalau ada margin baru kenal. Hasad, ini permasalahannya permasalahan akidah, karena ketika tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain, maka secara tidak langsung tidak suka dengan yang memberi nikmat. Tidak suka sama Allah deh, kenapa dia ya Allah, harusnya aku yang di sana, inilah racun kehidupan nih, kepentingan. Makanya tidak heran kalau orang ini akan pindah dari satu tempat ke tempat lain, kalau bahasa saya itu kutu loncat. Aneh enggak? Enggak. Kaget gitu? Enggak. Kalau antung bilang, saya enggak nyangka ustad, berarti enggak baca Quran. Kalau antung baca Quran, pasti enggak kaget. Oh iya, benar. Sadaqallahul azim. Ma'a benar Allah. Betul-betul yang Allah bilang di Quran dulu. Ya kan? Misi bang. Ada kepentingan. Misi bang. Ya, ya, ya. Misi bang. Lewat, lewat, lewat. Rupa lagi menjalankan misi bang. Ada misi dia. Masuk ke dalam. Ambil hati. Wah, aduk-aduk, aduk, 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 aduk. Boom! Muncul di permukaan. Beres, kacau belahkan. Mau nengok ayatnya? Mau nengok nggak? Yang misi bang. Mau nengok nggak? Mau saya kasih ayatnya? Mau. 9.47. Misi bang. Coba tengok. 9.47. Seandainya mereka keluar bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Jadi kita pikir, nambah tim baru, nambah pasukan baru, nambah SDM baru, itu akan tambah kuat. Karena kita nengok portfolio dia. Wah, si fulan kealiannya ini. Dia bisa gini, bisa gini. Oke? Bagus? Sip? Mantap. Kasih. Ternyata kata Allah di tengah perjalanan, orang ini bukan nambah kekuatan. Orang ini bukan nambah kekuatan, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan memang dia bikin kagum di awal. Kita akan amaze dengan apa yang dia buat. Itu SOP-nya. Itu memang skill-nya dia. Memang dia akan bikin antum. Wow! Amazing! Wow! Keren! Kukira membantu ternyata batu. Dan mereka tentu akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu. Orang ini tidak pernah jadi follower. Setiap dia masuk ke tempat baru, pasti dia langsung jadi trendsetter, jadi leader. Kenapa? Memang punya skill. Memang punya kompetensi. Tapi dia udah punya software bawaan. Tadi yang saya bilang, empat kepentingan itu. Empat racun kehidupan. Dia punya kepentingan, dia punya nafsu pride, dia punya madhab untung rugi, dan dia punya hasad. Dan Masya'Allah, Tabarakallah, itulah saya bilang, bukalah Quran itu. Bukalah Quran itu. Apa Allah bilang? Wafikum. Ayo. Sama'una lahum. Sama'una lahum. Dan di antara kalian, ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Mantap dah ayat ini. 947. 47. Apa artinya wafikum samma'una lahum? Pakai tasjid di atas huruf mim. Kan kalau wafikum yasma'una lahum. Kalau di antara kalian, yasma'una lahum, ada orang yang mendengarkan mereka. Tapi, karena pakai tasjid, samma'una. Inilah hebatnya bahasa Arab tuh. Mamanah samma'un, amat sangat suka, mencerna, mendengarkan, mencatat, terpengaruh, terbrainstorm. Karena orang ini punya skill public, speaking yang bagus. Mulutnya tuh memang, Masya'Allah memang. Copywritingnya, bibirnya, jadi T.O.P. Apa? T.O.P. Tertipu oleh penampilan. T.O.P. Tulisan, omongan, penampilan. Apa maksud saya yang ngampaikan ini? Saya mau ngasih tau juga sama antum-antum, yang hari ini berada di jalur yang benar, mudah-mudahan, berada di jalur yang baik. Antum juga harus punya tiga skill ini. Tulisan antum juga harus bagus. Omongan antum juga harus meyakinkan. Makanya tadi pakai uswah, penampilan antum, harus berani. Hati-hati dengan 947, waspadalah. karena 947 ini berkeliaran dan selalu hidup ayatnya di mana-mana. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari orang-orang yang punya T.O.P. Tulisan, omongan, dan penampilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.